Polisi membongkar praktik kecurangan pengelola SPBU di Jalan Raya Serang, Jakarta, KM 70, lingkungan Gorda, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Kepala Subdit 1 Indak Direkturat Resersi Kriminal Khusus Polda, Banten, Kompol Jondro Sasongko mengatakan, terbongkarnya kecurangan SPBU tersebut setelah adanya keluhan dari masyarakat. Dari hasil penyidikan terungkap bahwa pengelola SPBU nomor 3442117 itu mengurangi takaran semua jenis BBM dari 0,5 sampai 1 liter per 20 liter. Para pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan remote control yang dipegang oleh pengawas SPBU. Pengelola memodifikasi seluruh mesin dispenser di SPBU tersebut dengan menambah komponen elektrik serta sekelar otomatis. Ada pun praktik curang sudah dilakukan sejak 2016 sampai dengan Juni 2022 dengan keuntungan mencapai 7 miliar. Dari pengungkapan itu polisi telah menetapkan BP 68 tahun selaku manajer SPBU dan FT 61 tahun selaku pemilik SPBU sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan Pasal 8 Ayat 1 Huruf CJO Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen. Dan atau Pasal 27 Pasal 30 JO Pasal 32 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal JO Pasal 55 Ayat 1 dan Pasal 56 KUHP. Kedua pelaku tidak ditahan karena faktor usia dan kesehatan. Polisi mengamankan barang bukti berupa 2 unit remote control, 4 alat relay, dokumen-dokumen laporan, 4 unit ponsel, 1 ATM, dan buku tabungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!